Petualangan Palami Hari Pertama Bersekolah Kami sedang belajar dalam kelas Hari makin siang Aku dan teman-teman susah sekali konsentrasi Kadang kelas makin kacau Anak-anak tenang Maaf Bu Iya ada pertanyaan Feli Bu Guru kenapa harus ada tata tertib? Tata tertib itu penting Bahkan sebenarnya mematuhi tata tertib itu menyenangkan Coba kalian dengarkan cerita ibu Ada sebuah desa yang tidak mempunyai tata tertib Menduduk bebas melakukan apapun yang mereka mau Mereka membuang sampah sembarangan Mereka makan dan tidur kapanpun dan dimanapun mereka mau Mereka mencorek-corek dinding Merusak barang semau mereka Mereka berbicara kapanpun mereka mau Tidak ada yang mau mendengarkan satu sama lain Karena mereka membuang sampah sembarangan Mencorek-corek dinding dan merusak barang Keadaan kota jadi kacau Sampah di mana-mana Seluruh dinding kotor Dan seluruh barang rusak Lama-kelamaan mereka tidak punya makanan untuk dimakan dan minuman bersih Mereka tidur bercampur sampah Penduduk mulai sakit Kesalahpahaman terjadi di mana-mana Karena tidak ada orang yang mau saling mendengarkan Hal ini menimbulkan perkelahian di mana-mana Kepala desa pun mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah ini Akhirnya kepala desa mengeluarkan tata tertib desa Awalnya penduduk desa kesal Karena semua tindakan mereka dibatasi Tapi berkat tata tertib itu lingkungan menjadi bersih Kehidupan jadi damai Orang mau bergantian bicara dan mendengarkan orang lain Sehingga tidak ada kesalahpahaman Penduduk desa hidup sejahtera Aman dan damai Ternyata mematuhi tata tertib itu menyenangkan Ternyata tata tertib itu memang penting ya Benar Bukan cuma sekolah saja yang punya tata tertib Tapi juga di rumah Setelah kami semua tenang Puguru menjelaskan tentang tata tertib di sekolah Apa kalian tahu apa saja tata tertib di sekolah? Masuk tidak terlambat? Apa benar? Masuk sekolah tepat waktu termasuk wajiban di sekolah? Benar 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 Masuk sekolah tepat waktu adalah kewajiban di sekolah Makai seragam dengan rapi Apa menurut kalian memakai seragam dengan rapi termasuk tata tertib di sekolah? Benar 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 Memakai seragam dengan rapi termasuk tata tertib di sekolah Mendengarkan penjelasan ibu guru Apa menurut kalian mendengarkan penjelasan ibu guru termasuk tata tertib di sekolah? Benar Benar Mendengarkan ibu guru termasuk tata tertib di sekolah Melaksanakan tugas piket Apa menurut kalian melaksanakan tugas piket termasuk tata tertib di sekolah? Benar 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 Melaksanakan tugas piket termasuk tata tertib di sekolah Minta izin jika tidak masuk sekolah Apa menurut kalian minta izin jika tidak masuk sekolah termasuk tata tertib di sekolah? Benar 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 Minta izin jika tidak masuk sekolah termasuk tata tertib di sekolah Menjaga kebersihan sekolah Apa menurut kalian menjaga kebersihan sekolah termasuk tata tertib di sekolah? Benar 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 Menjaga kebersihan termasuk tata tertib di sekolah Kalian hebat sekali Terima kasih sudah membantuku Yuk kita bermain bersama Teman-teman, tolong bantu aku susun tata tertib sekolah yang benar ya Benar 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 bingna 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah membantuku teman. Aku dan teman-teman selalu menaati tata tertib sekolah. Kalian juga kan? Terima kasih telah menonton! Teman-teman, bantu aku cari kata yang tepat. Aku mengecapkan salam ketika bertemu bu-guru. Teman-teman, bantu aku cari kata yang tepat. Aku mengikuti upacara pada hari Senin. Teman-teman, bantu aku cari kata yang tepat. Aku harus mendengarkan penjelasan bu-guru. Teman-teman, bantu aku cari kata yang tepat. Aku masuk kelas tepat waktu. Tidak boleh terambat. Teman-teman, bantu aku cari kata yang tepat. Tidak membuang sampah sembarangan agar lingkungan sekolah bersih. Teman-teman, bantu aku cari kata yang tepat. Tidak mencontek pekerjaan rumah teman. Teman-teman, bantu aku cari kata yang tepat. Aku rajin mengerjakan tugas piket demi kebersihan kelas. Kalian hebat sekali. Terima kasih telah membantuku teman. Aku selalu membantui tata tertib sekolah. Kalian juga kan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.